Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Apriliani Putri Pada pertemuan kali ini Saya akan membahas materi tentang bagaimana Cara menyelesaikan sistem persamaan Linear dual variable Dengan menggunakan atau Dengan menggambar grafik Nah ini cara kedua Setelah kita menentukan nilai X dan Y Nah pada pertemuan selanjutnya Sebelumnya kita telah Membahas bagaimana menyelesaikan sistem Persamaan linear dual variable Apabila kita menentukan titik X dan Y nya Seperti itu, kita lanjut saja Ke soalnya, tetapi sebelum itu Ada 3 tahap Apabila kita ingin menyelesaikan Sistem persamaan linear dual variable Dengan menggunakan Metode menggambar grafik Yang pertama, pertama-tama Kita gambar dulu grafik Dari persamaannya Nah yang kedua Kita tentukan titik potong Dari kedua grafik tersebut Jadi grafiknya kan kita gambar Dalam satu sistem koordinat Kemudian kita tentukan titik potongnya Setelah kita menentukan titik potongnya Tahap ketiga Berarti kita uji titik potong tersebut Nah kita langsung saja ke soalnya Disini saya memiliki soal Tentukan selesaian dari sistem linear dual variable berikut Nah disini saya mempunyai dua sistem persamaan linear dual variable Yaitu Y sama dengan 2X plus 5 Dan Y sama dengan negatif 4X dikurang 1 Nah pertama-tama berarti kalian gambar dulu nih Gambar dulu grafiknya dalam satu sistem koordinat Nah bisa kalian lihat disini saya telah menggambarnya Jadi ini merupakan garis Y sama dengan 2X plus 5 Dan ini merupakan garis Y sama dengan negatif 4X dikurang 1 Nah untuk menggambar grafik Saya yakin kalian semua sudah paham Karena sebelumnya sudah kita bahas bagaimana cara menggambar grafik suatu sistem persamaan garis lurus Berarti disini bisa kalian lihat dari dua gambar atau dari dua persamaan linear dual variable ini Kita bertemu dengan titik potongnya nih Titik potongnya itu di negatif 1,3 Kita tulis ya Tahap pertama itu menggambar grafik Menggambar grafik Nah berarti ini tahap pertama sudah kita selesaikan Ini grafiknya Jadi ada dua garis yang kita gambar dalam satu sistem koordinat Kemudian yang kedua Menentukan titik potong Menentukan titik potong Nah disini titik potongnya sudah kita temukan nih Yaitu negatif 1,3 X nya negatif 1 Y nya 3 Kemudian kita uji Uji titik potong Jadi kalau uji titik potong Berarti titik potongnya ini kita substitusikan ke dalam dua persamaan ini Nah disini buat mempersi Buat Memper Nah disini kita langsung aja kita substitusikan ke persamaan Disini kan kita punya persamaan Y sama dengan 2X ditambah 5 Ya kan Nah kita substitusikan nih Negatif 1,3 Berarti X nya negatif 1 Y nya 3 Disini Y Kita masukkan 3 Kemudian 2 Kemudian 2 X nya negatif 1 Ditambah 5 3 sama dengan 2 dikali negatif 1 Berarti negatif 2 Plus 5 3 sama dengan 3 Benar Ya kan Benar kan 3 sama dengan 3 Kemudian persamaan yang kedua Persamaan yang kedua Persamaan yang kedua itu Y sama dengan negatif 4X dikurang 1 Y nya itu 3 Ini min 4 kali X nya min 1 Dikurang 1 Berarti 3 Min 4 dikali min 1 Negatif dikali negatif Jadinya Positif 4 dikurang 1 Berarti 3 sama dengan 3 Ini juga benar Jadi Selesaian Dari Sistem linier 2 variable Adalah Negatif 1,3 Seperti itu Jadi ya Kalau ada soal Kemudian ada 2 persamaan Oh berarti langkah pertama Itu kalian gambar dulu grafiknya Dan Gambar grafiknya itu Dalam Satu sistem Koordinat Pertama kita Gambar garis dari Y sama dengan 2X plus 5 Gambar garis Y sama dengan Min 4X dikurang 1 Kemudian Tentukan titik potongnya Setelah tentukan titik potongnya Kita uji titik potongnya Nah baru Setelah ternyata kita uji Dia benar-benar Maka titik potong ini Merupakan selesaian Dari sistem linier 2 variable Seperti itu Baiklah Kita langsung saja Ke soal nomor 2 Disini saya memiliki soal Tentukan selesaian Dari sistem linier 2 variable berikut Persamaan yang pertama Yaitu X dikurang Y sama dengan 1 Persamaan kedua Yaitu 3X dikurang Y sama dengan 6 Nah langkah pertama Berarti kita harus Menggambar grafik Ya kan Saya yakin Kalian semua sudah bisa Menggambar grafik Dari persamaan Garis lurus Nah disini Menggambar grafik Saya sudah memiliki grafiknya ya Bisa kalian lihat disini Disini ada grafik X dikurang Y sama dengan 1 Dan garis 3X dikurang Y sama dengan 6 Nah titik potongnya Bisa kalian lihat disitu Titik potongnya itu Di 2 1 per 2 Dan 1 1 per 2 Jadi X nya itu 2 1 per 2 Dan Y nya itu 1 1 per 2 Nah berarti Disini kita sudah memiliki Titik potongnya Titik potong Titik potongnya itu 2 1 per 2 1 1 per 2 Seperti itu ya Langkah ketiga Kita uji titik potong Uji titik potong Uji titik potong Berarti disini Kita punya persamaan X dikurang Y sama dengan 1 Ya kan X nya itu 2 1 per 2 Y nya itu 1 1 per 2 Berarti kita Substitusikan aja 2 1 per 2 Dikurang 1 1 per 2 Sama dengan 1 Benarkah? Ya udah kita kerjain 2 kali 2 4 Tambah 1 5 Berarti 5 per 2 Dikurang 1 kali 2 2 Tambah 1 3 Per 2 2 per 2 Sama dengan 1 1 1 sama dengan 1 Oh Benar Sekarang persamaan yang kedua 3 X dikurang Y Sama dengan 6 Sama dengan 6 X nya 2 1 per 2 Berarti 3 2 1 per 2 Ingat Kita udah ubah jadi 5 per 2 Disini saya langsung saja 5 per 2 Dikurang Y nya 1 1 per 2 Atau 3 per 2 3 dikali 5 per 2 Berarti 3 kali 5 15 Per 2 Dikurang 3 per 2 Sama dengan 6 12 per 2 Sama dengan 6 6 Sama dengan 6 Berarti Benar Jadi Selesaian Sistem persamaan Linear 2 Variable Adalah 2 1 per 2 1 1 per 2 Seperti itu Jadi ingat ya Menggambar grafiknya Harus dalam 1 sistem Koordinat Ini garis X Minus Ini garis X Dikurang Y Sama dengan 1 Digambar dulu Garis 3X Dikurang Y Sama dengan 6 Digambar dulu Cari titik potongnya Kemudian kita Uji titik potong Kalau dia bernilai Benar dan benar Berarti Selesaian Dari sistem SPLDV nya Yaitu Titik potongnya Seperti itu Baiklah Sekian materian Dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Untuk kita semua Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton